Intro Intro Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian beri channel aku, hi, aku Sari Hari ini aku bakalan ngebahas Makeupnya Mahanasui Mereka launching eye makeup Mulai dari eyeshadow Ada mascara, pensil alis Ada eyeliner, dan Aku dapet brushnya juga Tapi sebelumnya buat kalian beri channel aku, jangan lupa dulu Buat subscribe channel aku di bawah, karena subscribe Dari kalian bakal bantu banget aku buat growing seterusnya Dah, thank you So, jadi kemarin aku beli bundle shadenya Dari Lazada, jadi pertama kali mereka Launching tuh mereka ngeluarin langsung kayak Bundle shadenya dari Lazada Itu harganya semua produk ini gak nyampe Rp 150.000, udah dapet Eyeshadow, eyeliner, mascara, eyebrow Dan dapet presetnya Brush, tadaaa Ada 8 Tipe brush, dan ada Pochnya ini gampang banget, kayak buat dibawa-bawa Travelling gitu, sekarang udah ada Udah di Shopee Udah jual satuan juga, jadi kalau misalnya gak mau bundle set Udah bisa beli satuannya dari Shopee Aku bakalan kasih semua link Check outnya di description box And this is my first impression too Aku gak tau nih bakalan bikin Eye makeup kayak apa So, let's get started Kita mulai dari eyebrow-nya dulu aja deh Jadi ini Hana Sui Eyebrow Tifu Pencil Dia tipe pensil yang dirout gini ya guys Tapi sebenernya masih banyak ya Pencil alis yang tipenya kayak gini Tapi jujurli aku baru pertama kali nyobain Karena aku mikirnya kayaknya bakalan susah Pakai eyebrow pensil yang tipenya kayak gini Tapi ternyata disini dapet rautannya sih Tuh Ah, tinggal dimasukin gini Terus dirout gitu ya kayaknya Ah iya bener-bener jadi kayak tinggal dimasukin gini Terus dirout Maaf saya norak banget Harganya murah banget Cuman Rp13.000 Ada warna hitam Ada warna brown Sama light brown Tapi ini aku ambil yang brown Uh, pigmentasinya oke banget tuh guys Hati-hati-hati Isi pelan-pelan aja dari ujung Ternyata lumayan oke juga loh Dipake tuh enak sih Cuman dia pigmented banget ya Menurut aku Jadi kalo misalnya kalian pake Harus kayak jangan terlalu diteken gitu sih Kalo masih runcing Depannya bisa buat bikin stroke gini juga Ngeblok banget sih Aku sisir dulu biar dia lebih natural Kayaknya ujung aku berantakan Aku bakal rapin pake concealer sedikit ya Ya, that's better Jadi ini hasilnya Ini pigmented banget menurut aku Jadi kayaknya Kalo untuk bikin yang agak natural Mesti harus hati-hati Cuman kurang agak natural sedikit aja brownnya Tapi kalo light brown Aku takutnya tuh kayak lebih merah Yang buat rambut yang emang diwarnain gitu But ya untuk harga Rp13.000 Oke lah, oke banget sih Lanjutnya shadow palette-nya Ini yang paling bikin aku penasaran sih Dia harganya tuh Rp69.000 Satu palette kayak gini udah dapet 9 warna Dia ada 3 shade Dan aku pilih yang Sunset Dead Karena dia yang paling natural Taraaa Jadi warnanya tuh lebih kayak Ke arah brown Agak sedikit orange Ada sedikit sentuhan peach-nya Jadi ini cocok banget buat kulit kalian yang warm undertone Dan aku bakalan cobain pake brush-nya juga Aku bakal swatches 5 warna matte-nya dulu Wow, pigmentasinya oke banget loh Warna shimmer-nya Wah, gila sih ini palette-nya menurut aku oke banget sih Dan shimmer terakhir yang lebih gold banget Wah, buat aku warnanya semua oke banget ya Pigmented banget Jadi di belakangnya juga ada keterangan nama-nama shade-nya gitu ya guys Pertama aku bakalan pake warna yang candle Buat base-nya Butirannya lumayan jatuh sih Terbang-terbangan gitu Menurut aku lumayan kaku Buat blending kayaknya mending pake yang gede Tapi menurut aku kegedean sih yang ini Gak ada brush yang kayak sedeng gitu loh Aku bakalan pake blending brush iris Biasa punya ku aja ya buat base-nya But it's okay lah Ini masih bisa buat kayak narrow base Cuman yang brush bide ini jadi kayak kurang pigmented gitu Hmm, aku pake iris aja lah Lumayan ya, warnanya lumayan keluar Dan aku suka sih ini warnanya lumayan orange gitu Terus depannya aku bakalan pake yang romange Aku bakalan pake yang warna intimate Buat di bagian bawah Nah, stres Brush-nya terlalu kaku Kalo buat nge-blending gak bagus Aku cari di Shopee brush-nya gak ada sih Jadi kayaknya brush-nya emang kayaknya free aja deh Dia gak dijual terpisah gitu Aku bakalan coba yang warna dust Kayaknya pigmented-nya oke lah Banyak serbuk yang mau main jatuh Jadi kayak harus di-tap dulu Biar gak nge-berantakin mata Dijurul aku stres sama brush-nya dong Aku coba belahin yang pake yang gede ya Aku gak tau sebenernya kayak gini tuh Cocoknya kayaknya lebih cocok kayak buat contour gitu Karena dia lumayan gede kan Tapi ya kita cobalah seperti ini Coba-coba semua Hancur berantakan Jadi gradasinya gak terlalu keliatan ya Aku lumayan stres sama brush-nya Jadi dari tadi aku belum terganti sama brush aku yang iris yang biasa Karena brush-nya dari Hana Sui Mungkin ini karena free gift Kaku banget Yalah kita bakal coba yang shimmer-nya Aku bakalan pake yang standar Jadi yang sun fair Ya menurut aku dia agak sopan sih Jadi dia pas dibourin tuh rapi gitu Pake yang brown ini yang dia shimmer agak lebih terang gitu Bagian depannya Karena kayaknya ini blending brush-nya sih Dan walaupun kegedean aku bakalan tetap pake Kita cobain buat blending eyeshadownya Kayaknya ujungnya tadi berantakan Bakalan tambahin lagi yang dash buat benerin ujungnya Tambahin dia biar agak ada gradasi warnanya Hmm kayaknya lebih bagus deh Please yang pada pinter bikin eye makeup ajarin aku dong Jadi ini dia hasil eye makeupnya Hmm maaf ya skill Eye makeup aku emang kurang bagus Tapi ya Jadi hasilnya Menurut aku untuk kualitas eyeshadownya bagus Rp69.000 eyeshadownya aku bilang Hana Sui Good job Ini lumayan bagus Baurinnya sebenernya pigmentasinya oke Dia emang agak sedikit kayak Banyak jatohnya gitu Cuma kayak harus pinter aja Di tap dulu ke tangan atau ke tempat lain Baru diaplikasikan ke mata Tapi secara pigmentasi bagus Terus dibaurin ya kalo misalnya pake brush yang Aku tadi pake iris ini enak banget sih Ngeblendnya juga lumayan soft dan lumayan enak Ya untuk eyeshadownya aku bilang ini worth it buat dicobain Warna sunset date juga warnanya Lumayan calm Dan masih bisa dipake daily banget Cuma ini aku lumayan agak full tujungnya Lanjut ke eyeliner Semoga eyelinernya gak mengecewakan ya Jadi dia Hana Sui Attractive Laner Pen Kayaknya ini cuma ada satu warna ada hitam doang Terus aku ngeliat kuasnya seneng banget dong Dia sepedola berbau yang kayak tipis gitu Wah enak banget sih kayaknya buat bikin eyeliner yang tipis gitu Tuh dia bisa bikin ujung yang tipis Tapi ini aku kurang rapih Masih bisa dirapihin Mau bikin eyeliner yang lebih dari biasanya sih Suka sih sama eyelinernya gampang banget Aku bakalan bikin runcing di bagian depan mata Dia gampang banget di aplikasinya Dia bold Agak sedikit glossy ya Kalau aku liat langsung Biar gak terlalu bolong Aku bakalan coba dia Smudge proof apa enggak Lumayan loh Oke 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 Jadi ini makeup matanya udah jadi Aku lumayan struggling Terakhir kita bakalan cobain mascaranya Ini adalah Hana Sui Attractive Dorebo Mascara Dia bilang dia waterproof, smudge proof, dan long lasting all day Aplikasinya yang kayak lumayan ada fibernya Harusnya dia bisa lebih kayak bikin volume gitu ya Aku bakalan cekit bulu matanya dulu Elenernya udah oke banget ya Aku struggling banget bikin eyelinernya dari tadi Enak sih Di awal pake dia gak langsung kelampi Dipake berkali-kali Lumayan bikin volume Dia kurang ada efek manjanginnya Tapi oke sih Kalau buat sehari-hari Aplikatornya juga lumayan enak ya Tapi dia gak bikin yang misah-misah bulu Ini aku udah pake 3-4 layer Hasilnya kayak gini Dibandingkan yang belum pake ya lumayan lah ya Karena aku gak tau dia bakalan meranj smudge proof atau enggak Taraaa ini dia hasilnya Dia bulu mataku gak terlalu naik Aku gak tau apaku jepitnya kurang Dia keringnya agak lama menurut aku Jadi harus nungguin kering dulu Baru kamu bisa otak-atik kayaknya Untuk bulu mata aku yang gak ada dan gak terlalu keliatan Ini lumayan sih So ini dia hasil makeupnya Pake makeup terbaru dari Hana Sui Ternyata walaupun prosesnya panjang Tapi aku suka sama hasilnya ternyata Aku suka banget sama Heishidu-nya Ini bener-bener aku bakalan sering pake sih Cuman kayaknya untuk brushnya enggak Aku bakalan pake brush yang lain aja Karena menurut aku brush dia terlalu kaku Tapi udahlah ini kan free Kayaknya ya aku gak tau dijual apa enggak Untuk eyebrow-nya lumayan oke Ternyata warnanya setelah dipake Walaupun brown Tapi masih oke Terus eyeliner-nya aku suka banget Eyeliner-nya Rp30.000 Ini worth it Ini worth it banget sih Kalian kalau misalnya punya eyeliner bagus Gampang buat pemula Kalian harus coba ini Eyeliner-nya Hana Sui Soalnya dia bener-bener kecil Terus dia gak terlalu kaku gitu loh Jadi buat aplikasiin yang tipis pun Buat sehari-hari ini oke banget Aku cobain yang mascaranya juga deh Smudge proof Tuh Cobain pake air juga Dah Eh udah gak mascaranya loh ini Tapi eyeliner-nya oke sih masih stay Oh ini mascara aku masih first impression lagi Atau karena tadi belum terlalu ngesek kali ya Kalau buat mascaranya Aku masih gak tau nih Aku masih suka apa enggak Liat performanya secara penampilan oke Menurut aku dia kayak kurang bikin lentik panjang aja sih At least not bad Ini masih oke dipakenya Jadi semua produk ini kayaknya aku the most love eyeliner sama Eyeliner-nya sih Oke sekian dulu review aku hari ini Buat kalian yang suka sama videoku Kalian boleh komen, like, dan subscribe channel aku di bawah Karena aku suka beri review tentang makeup Terutama buat makeup sok matang Jadi stay tune Jangan lupa juga follow instagram aku di sapi really Jadi kita bisa berteman sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye Aku masih penasaran Aku bakalan ulang tes waterproofnya Tadi ini kan aku udah apply lagi dan aku tungguin lumayan lama Oke Menurut aku udah agak lumayan mascaranya Tapi tapi masih geser Untuk waterproof I don't know Tapi kalau untuk eyelinernya oke sih Untuk waterproofnya Cuman ini udah ngeset lama Dia masih agak gerak gitu ya Kena air Ya Itulah hasilnya Bye bye щее Sampai jumpa Sampai jumpa Nisation Nisation Tadi Sampai jumpa Jangan lupa Terima kasih.